Intro Baik, tanyaan selanjutnya dari Mardiantu di Sulawesi Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, anak saya seorang maniswa baru Dia lagi getol-getolnya ikut pengajian di kampusnya Meski senang, saya juga khawatir dia terbawa aliran ekstrim Apa yang harus saya lakukan agar anak saya tidak terjerumus Buya? Apa ciri-ciri gerakan atau pengajian tersebut Agar saya bisa menjelaskan ke anak saya Anaknya di kampus, kemudian dia senang belajar agama Khawatir belajar agama dengan kelompok-kelompok ekstrim Yang harus kita fahami adalah masa ekstrim dulu ya Kadang-kadang orang berlebihan juga menilai tentang ekstrimisme Dan radikalisme Jadi kalau orang berpegang dengan agama Kadang disebut sebagai radikal, ekstrim, dan seterusnya Kadang-kadang ada seorang wanita soleh pakai cadar dibilang ekstrim Jadi ukuran ekstrimis, ekstrim, dan radikal, dan garis keras Ini sudah tidak jelas lagi Bapaknya kalau saya tidak cocok, saya bilang garis Garis keras Itu problem Sekarang tidak mengurusi itu Kita perlu dengan akidah yang Allah ridhoi Akidah yang benar tidak akan mengajarkan Kekerasan Tidak mengajarkan ekstrimisme Akidah kita adalah akidah Dengan penuh kelembutan Para ulama masuk ke Indonesia dengan kebaikan kelembutan Maka Yang perlu anda tekankan Wahai para ibu yang soleh Bapak yang soleh Tentang anak-anakmu Jangan anda izinkan anak anda Belajar ilmu agama Kecuali dengan kelompok akidah yang benar dong Jadi harus Kalau tidak Jangan main-main Jangan buru-buru masuk Sehingga dalam Syahzar judi Dalam kitab ta'lim-ta'lim itu Kalau engkau ingin belajar agama Harus kamu ketahui dulu Tentang akidah Orang yang kau pelajari Dan akhlak Dan keadaannya Jangan kalau sudah terlanjur masuk Terpengaruh Namanya murid Ikut akidah sesat Ya kebawa Anda harus tahu dulu dong Maka ajari anak anda untuk selektif Mungkin anak anda Berkata kami belum mengerti Mama selektifnya kemana Ilmu saja belum Tanya kepada orang yang mengerti Dan memang sekarang Banyak kerancuan-kerancuan Yang diajarkan di pojok-pocok musola Masjid yang anda di kampus Kampus Akidah-akidah yang menyesatkan Banyak Dan anda harus waspada Anda benar sebagai orang tua Tapi yang penting Begini saja Jadikan anakmu orang yang kebal Ngerti rambu-rambu Maka ketahilah Dia akan ngerti sendiri nanti Jadi akidah Ahli sunnah diwal jamati Ash'ariyati Kenalkan dengan ulama-ulamanya Suruh membaca Petuah-petuahnya Kenalkan webnya Ulama ahli sunnah diwal jamati Ash'ariyati Maka setelah itu Secara otomatis Anda punya anak Oh kok beda mah Tapi kalau anda tidak pernah memberi pembekalan Tidak anda arahkan di mana belajar Maka akan terjerumus dan tersesat Maka ini adalah peringatan yang mengagetkan juga dari guru mulia Waktu itu Suatu ketika kami kan selalu menyampaikan Beratanya Apa akhir-akhir yang kau sampaikan kepada jamaah Kami sampaikan kepada guru kami Bahwasannya Kami seru kepada orang tua Agar tidak salah mendidik anak-anaknya Pendidikan agama harus nomor satu Jangan sampai hanya pendidikan dunia agama tidak Nomor satu urusan agama Sampai disini Waktu itu kami mengingatkan Baik Lalu guru itu berkata Kalau seandainya mereka sadar mendidik anaknya belajar agama Kemudian dia menghantarkan anaknya sekolah agama yang salah Bagaimana kamu? Sempurnakan kalau engkau ingin mengarahkan seseorang Setelah orang tua sadar mendidik anaknya kenal agama Kemudian harus engkau beri petunjuk Dimana akan sekolah agama Sebab agama itu kesalahan kayak supermarket Macem-macem dijual Sesat, bejat Macem-macem ada Apalagi negeri kita Bebas Ya kan begitu Maka dari itu Kita sebagai orang tua harus pas pada Memilihkan guru Memiliki kelompok yang akan dimasukkan anak kita Jangan dibiarkan anak anda liar Termasuk di saat buka web Meng-share video dan sebagainya Harus ada bimbingan Jangan sampai tanpa disadari Dia meng-share video Yang ternyata memusuhi akidah bapaknya Akidah gurunya dan akidah dirinya sendiri Diam-diam dia terpengaruh Seperti itu saja Jadi bekali anak anda Dah ajak diskusi Bawa kepada ulama-ulama yang akidahnya benar Maka dimanapun mereka berada Karena dia sudah kembal Dia akan ngerti Kalau ini adalah salah Dan banyak anak-anak muda Biarpun secara ilmu mereka sangat tidak Sangat sedikit Akan tapi dia punya Rambu-rambu Maka dia bisa memilah Jadilah Jadikan anak anda seperti itu Wallahu aklam bisawab Jadikan anak anda seperti itu Terima kasih telah menonton